Puri Animation Gua sih, suka banget, ya kan Elo? Hahaha, iya kita suka banget karena kiwi punya rasa yang manis asam dan nyegerin banget Terus ya, selain itu buah kiwi baik banget loh untuk kesehatan kita Elo Bener Elo, kita harus sering makan buah kiwi supaya sehat Oh iya Elo, buah kiwi memiliki dua jenis dan warna yang berbeda Buah yang pertama adalah buah kiwi yang berwarna coklat dengan kulit yang berbulu lalu memiliki daging buah yang berwarna hijau Elo Yang kedua namanya kiwi gold, itu memiliki kulit yang mulus, juga warna coklat yang keemasan Terus daging buahnya itu berwarna kuning, bijinya berwarna merah Elo Oh gitu ya Elo, Elo sih pernah lihat bentuknya Bentuknya tuh lonjong Dan rata-rata buah kiwi itu memiliki ukuran serupa telur Elo Itu yang Elo tahu Betul Elo, pohon kiwi itu juga gak terlalu tinggi kok Terus dia itu merambat pohonnya Elo Oh gitu ya Elo Buah kiwi juga bisa dijadikan makanan dan minuman juga ke Elo Kayak jus kiwi, es kiwi lemon, es krim kiwi, puding kiwi Dan yang paling enak yaitu sandwich Elo Sandwich buah kiwi Wah enak banget tuh Wah banyak juga ya ternyata Elo Makanan atau minuman yang dibuat dari buah kiwi Nanti kita harus cobain semuanya ya Hehehe Bener Elo, setuju banget deh kalo masalah coba-cobain makanan Apalagi buah Oke deh Elo, kalo kayak gitu Kita sudahi saja episode hari ini oke Temen-temen di rumah jangan lupa ya Untuk selalu makan buah dan jaga kesehatan Dan jangan lupa juga untuk selalu klik like dan juga subscribe Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Assalamualaikum temen-temen semua Kembali lagi bersama Ella dan Elo Hari ini Elo dan Ella akan mengenakan ikan sang pemburu Wah ikan apa tuh Elo Pasti Ella dan temen-temen penasaran kan Yuk langsung aja kita lihat Ini dia Ella, ini adalah ikan hiu Ih, serem banget ikan hiunya Elo Hiu bernafas dengan insang Dan hiu termasuk hewan karnifora atau hewan pemakan daging Wow, serem Biasanya hiu makan hewan apa Elo? Ikan hiu biasanya makan anjing laut Penyu laut Ikan-ikan kecil Murita Dan hewan lainnya yang ada di laut Kalau ikan hiu itu Berkembang biaknya dengan cara apa Elo? Ikan hiu berkembang biak dengan cara Ovovivipar Hah? Ovovivipar? Itu apa sih Elo? Ovovivipar adalah hewan yang bertelur dan melahirkan Ella Hiu dapat menyimpan telur di dalam tubuhnya Telur tersebut nantinya akan menetas Dan hiu akan melahirkan anaknya Oh, seperti itu ya Elo Ella baru tahu nih tentang Ovovivipar Makasih ya Elo udah ngasih tahu Ella dan teman-teman tentang Ovovivipar Hehehe, iya dong Bersama Ella dan Elo kita semua akan belajar banyak hal baru Hehehe Nah iya tuh, betul banget Ella Hehehe Oke teman-teman semua Sampai disini dulu ya untuk video hari ini Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum teman-teman semua Kembali lagi bersama Ella dan Elo Hari ini Elo dan Ella akan mengenalkan kendaraan yang biasa kita lihat di jalan teman-teman Wah, kendaraan apa itu Elo? Penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama Ini adalah mobil polisi, Ella Mobil polisi adalah kendaraan yang digunakan oleh Departemen Kepolisian atau Lembaga Negara untuk tujuan penegakan hukum Wah, 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 ini sih Ella tahu Elo Soalnya kan Elo punya banyak mobil-mobilan Hehehe Hehehe, iya Ella Elo suka banget soalnya sama mobil polisi Teman-teman sekarang kita dengarkan bersama-sama yuk suara dari mobil polisi Oh, jadi suara itu berasal dari mobil polisi, Elo Tapi Elo, fungsi dari si Rina di mobil polisi itu untuk apa sih? Gini, Ella Secara nggak langsung dengan adanya bunyi si Rina memberikan efek kepada para pelaku kejahatan untuk mengurungkan niatnya Dan juga dengan terdengar suara si Rina Maka akan memberikan ketenangan bagi masyarakat Wah, keren banget Elo, Elo Kalau mobil polisi biasanya digunakan untuk apa sih? Mobil polisi biasanya digunakan untuk patroli di jalan raya, pengamanan, dan mengejar penjahat Wah, keren banget Elo Iya dong Hehehe Teman-teman semua, sekarang teman-teman semua udah pada tau kan tentang mobil polisi? Elo juga udah tau kan? Hehehe Udah Elo, terima kasih ya Hehehe Oke deh teman-teman semua, sampai disini dulu ya untuk episode hari ini Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe Bye